Hai coba buka ajaran gereja manapun orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen coba buka kita buka sekarang kalau tunggu ketemu kita bayar 1m saya bayar buka sekarang kalau tunggu ketemu kita bayar 1m saya bayar buka sekarang kalau tunggu ketemu kita bayar 1m saya bayar nggak ada terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus botapat dosanya banyak sekali dan anehnya Ustadz-Ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu dihubahkan tanpa disadari Ustadz telah mengkafirkan semua orang yang yang merayakan tahun baru Hai menyebut tiga agama ini contoh-contoh ingin bener tapi caranya salam damai sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini Terima kasih bagi teman-teman yang senang siasa setiap mendukung dan support perkembangan channel ini kira-kira dan saya sehat-sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana ada dua Ustadz yang sangat cerdas dan membongkar habis ajaran Ustadz Abdul Somad mengenai mengharam-haramkan hari Natal dan mengkafirkan orang dan bahkan terkait dengan simul salib iman ke Kristen di mana Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib itu ada zin kafir dan zin kafir itu memanggil haleluya tanpa panjang lebar segera Mari kita menyaksikan videonya yang berikut ini akidah ibadah atau apa ya jujur aja nih antumnya antum tahu apa merayakan tahun baru itu masuk ke mana akidah ibadah atau bukan sama sekali Coba cek dulu ada nggak ritual dalam main kembang hati nggak ada yang ada apa mubazir ada ritual apa lagi ada ibadah khusus nggak dalam ada akidah khusus nggak dalam tahun baru enggak ada maka ketika kita mau melarang orangnya larangannya bab adab atau bab fitih yaitu jangan mubazir Hai bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu menganut tiga agama sekaligus dalam ilmu akidah orang kembang murtad itu ada syaratnya dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru enggak ada Hai main kembang api Yahudi apa bukan yang di majusi ya kalau begitu semua masjid yang ada menaranya maksudnya majusi setiap hari kita punya benar ya kan cuma sekali setahun pakai kembang api sejak kapan majusi pakai kembang api saya mau tanya nggak ada jadi ingin benar tapi cara melarangnya salah kan kita nggak suka nih kau anak-anak kita kemudian huru-huru melayakan tahun baru masih tapi caranya tidak benar-benar Kenapa karena nggak ngerti ilmu akidah menganut tiga agama sekaligus karena main kembang api main trompet terus main apa lagi ada tiga topi ya coba buka ajaran gereja manapun orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen coba buka kita buka sekarang kalau itu ketemu kita bayar satu M saya bayar nggak ada terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus betapa dosanya banyak sekali dan anehnya Ustadz-Ustadz awal ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu dikutbahkan tanpa disadari Ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru menyebut tiga agama ini contoh ini contoh ingin bener tapi caranya salah kalau sampean mengatakan Selamat Natal itu haram ya Apean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember karena di bulan hari Desember semuanya diskon karena hari raya Nah Natal ayo dati nggak papa yang istiqomah kalau sudah mengatakan Selamat Natal itu haram jangan pakai kalender maseh-masehi lipurnya jangan hari minggu lipurlah hari Jumat Jumat itu istiqomah dong konsisten kiai hasil masari dulu waktu melawan Belanda mantasya babi kau menfauwamilum siapa yang menyerupai Belanda maka dia sama dengan Belanda kiai hasil disuruh bayar pajak pakai duit gulden gak mau gak mau itu duit Belanda kalau mau pajak ngambil beras ambil di belakang rumah banyak mau ngambil pajak sapi saya punya sapi tapi kalau saya bayar pajak pakai gulden berarti saya sama dengan Belanda mengakui gulden sebagai duit itu Belanda pakai jas kiai gak mau pakai jas Belanda pakai celanat eh pakai sarung Belandanya pakai sarung biaya pakai sendal kayu akhirnya sana pakai sepatu kita pakai sendal kayu Belanda ikut pakai sendal kayu kita ganti sendal kayu pentolnya satu bro gitu kalau ngelawan serius dan istiqomah jangan kayak sekarang Amerika kemana-mana pakai Rubicon Amerika mana dia tapi kamu kemana-mana pakai Rubicon produksi Apeh Amerika lebih uang kita makan aja Pak saya minum air kelapa ini ini bisa dibuka karena pakai golok-goloknya dari permobil buatan aja Jepang ini sebutannya buatan Cina ini kelengkeng nyatai airan ini le mineral perusahaan ero-eropati subikinan Cina Anggure toko Hongkong Ayo miknya ini buatan Jep Jepang shootingnya buatan Jep Jepang makanya kalau pengen yang murni ada sekarang apa kalau hujan maka pohamun oke teman-teman sekalian ini luar biasa sekali kedua ustadz yang sudah berbicara teman-teman sekalian itu sangat mengejukan dan juga membuat kita itu sebenarnya sadar ya kalau kita ada di pihak mereka yang suka mengharam-haramkan perayaan Natal mengharamkan perayaan Tahun Baru itu mereka seharusnya malu ya dengan mendengarkan ustadz seperti ini jadi teman-teman sekalian untuk menjadi seorang Kristen itu tidak cukup Anda hanya mengucapkan selama Natal dan Anda tidak akan jadi Kristen ketika Anda juga merayakan Tahun Baru karena apa teman-teman sekalian karena menjadi seorang Kristen itu syaratnya itu berat itu bukan hanya coba-coba tapi harus dari hati mengenal tentang pencipta Anda mengenal tentang juruselamat dan menerima dia sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi itu syarat jadi Kristen banyak orang Kristen tapi tidak mengerti tentang Tuhannya itu bukan Kristen itu hanya Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan itu KTP Kristen tanpa pertobatan nah teman-teman sekalian kalau kita lihat bahwasannya ketika Anda mau masuk ke Kristen itu Anda harus dibimbing dulu Anda harus mengerti tentang Allah Tritunggal lalu Anda harus mengerti mengapa Allah harus menjadi manusia mengapa Allah harus mati secara manusia di atas kayu salib apa tujuan salib apa ganjaran dibalik salib kemudian mengapa Anda harus percaya pada Yesus Kristus ya lalu mengapa ya Yesus Kristus itu rela mati untuk Anda itu semua harus Anda pahami gitu untuk menjadi seorang Kristen setelah Anda percaya kepada cara Tuhan yang sudah menyiapkan jalan untuk menuju surga ya maka Anda lagi harus membuktikan bukti bahwa Anda sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan jurus lama pribadi Anda harus dibaptis untuk penyucian segala dosamu artinya segala dosa kita lagi kita tanggalkan karena kita ikut mati karena dibaptisan itu Anda masuk di dalam air ketika Anda dicelupkan ya ditenggelamkan begitu ya Anda ikut dikuburkan dalam kematian Tuhan Yesus Kristus dan ketika Anda dikeluarkan dari air itu Anda ikut bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus maka ketika Anda menyerahkan hidup Anda seperti itu di lewat baptisan maka Anda ya tidak lagi berhak atas dirimu iblis tidak berhak atas dirimu yang berhak atas diri kita adalah Tuhan Yesus Kristus karena dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal dengan cara apa? dengan cara mati di kayu salib darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itulah yang menyucikan dosa kita karena Alkitab katakan dalam Ibradi 9.22b tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dan Tuhan itu memberikan contoh kepada kita mulai dari manusia pertama Tuhan mempersembahkan kurban untuk pengampunan dosa ada penumpahan darah ketika kulit binatang dikuliti lalu kulitnya dijadikan pakaian Adam sama Hawa itu disitu sudah mulai ada penebusan dosa secara persembahan darah itu sebabnya ada kurban-kurban ada kurban setiap tahun ada kurban setiap saat yang dilakukan oleh para nabi untuk pengampusan dosa pengampusan salah di hadapan Tuhan nah itu semua tidak sempurna maka Yesus Kristus datang untuk menyempurnakan itu makanya Yesus katakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya Yesus Kristus menggenapi semua pekerjaan para nabi maka kurban-kurban itu kita sudah tidak lagi berikan kita tidak kurbankan binatang lagi potong binatang lagi untuk pengampunan dosa karena darah Yesus Kristus itulah darah yang sempurna karena Yesus adalah putra Allah domba Allah yang dipersembahkan untuk menghapuskan dosa dunia maka barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal siapa itu Tuhan Yesus Kristus Yesua Hamas yang dari teman-teman kita muslim mereka kenal sebagai Isya Al-Masih walaupun Isya Al-Masih dengan Yesus berbeda tapi mereka selalu sama akan jadi teman-teman sekalian barang siapa yang percaya kepada anaknya yang tunggal tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal maka ketika Anda tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Anda tidak akan masuk surga ini iman Kristen nah jadi teman-teman sekalian jika Anda mengucapkan selama Natal mengucapkan selama tahun baru itu Anda tidak secara otomatis masuk Kristen sepertinya diajarkan selama ini jadi Anda kena prank kena hoax kata Ustaz tadi ya para Ustaz suka mengajarkan hal-hal hoax begitu kata Ustaz jadi kalau Anda mengkafirkan itu ikuti kata Ustaz yang sudah tua tadi atau Kiai tadi yang katakan bahwa Anda juga tidak boleh belanja di mal di hari Natal karena banyak diskon kemudian Anda tidak perlu pakai mikrofon Anda tidak perlu pakai toa Anda tidak perlu pakai HP Anda juga bila perlu naik haji jangan pakai pesawat karena itu buatan kafir ya bisa dong pakai onta atau apalah ya bisa nah jadi harus istiqomah kata Ustaznya tadi kalau Anda mengharamkan itu ya kamu haramkan semua Anda juga jangan libur di kalian rumah saya itu jangan meliburnya hari Minggu tapi di hari Jumat ya sanggupkah Anda melakukan itu makanya mari ya buat teman-teman saya yang muslim mari kita menjaga toleransi mari kita menjaga kebersamaan yang ada di Indonesia ya kita junjung tinggi nilai kasih kita ini sesama manum makhluk ciptaan Tuhan kita sesama manusia kita harus beretika kita harus bisa menghargai kita harus bisa ya berinteraksi beradaptasi kepada lingkungan dimana kita berada terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati nah teman-teman itulah dia video kedua ustadz yang sangat jordas yang sebenarnya membungkam ustadz Abdul Somad terkait dengan ajarannya yang sangat membuat kegeduhan antara umat beragama sebab ceramah-ceramah ustadz Abdul Somad adalah merupakan ceramah-ceramah yang di dalamnya tidak ada pencerahan yang di dalamnya hanya ada provokasi dan mengajak umat untuk membenci agama lain dan itulah ajaran ustadz Abdul Somad jadi sangat wajar apabila ustadz Abdul Somad ini ditolak dan tidak tertari lagi ajaran-ajarannya ya bahkan di beberapa negara dia ditolak dan bukannya itu dia itu di blacklist sebagai seorang penceramah kondang yang bersangat berbahaya bagi antara umat beragama ustadz Abdul Somad adalah seorang penceramah yang isi ceramahnya menghasut memprovokasi antara umat beragama sehingga ia ditolak di berbagai negara dan juga yang baru-baru ini dia juga ditolak di Kalimantan Barat mengapa? tidak diberikan panggung kepada ustadz ini supaya tidak menghasut atau mempelopori memprovokasi umat ustadz Somad ini dia sangat terkenal karena apa? karena dia meredahkan iman agama lain mengharam-haramkan mengkafir-kafirkan dan lain sebagainya itu haram ini itu kafir dan semuanya sangat berbahaya bagi antara umat beragama menurut saya kedua ustadz ini tadi yang baru saja kita saksikan secara adalah ustadz yang patut dicontoh oleh ustadz-ustadz lain jangan seperti ustadz Abu Somad tidak perlu dicontoh karena ajarannya tidak memberikan kelegaan kepada orang yang berdengarnya jangan seperti ustadz Abu Somad ini yang di hatinya yang ada hanya dengki dan kesumbungan belakang saudara jadi oleh sebab itu bagaimana pendapat dan tanggapan teman-teman terkait dengan video ini oleh karenanya berharap teman-teman berkomentar di komentar dan berkomentar yang baik dan sopan sehingga ketika orang lain membaca komentar Anda orang lain diberkati melalunya demikianlah video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus berkati kita semua Shalom